Oke guys, kalian udah tahu hal teknikal yang harus diperhatikan. Sekarang saya akan menjelaskan 3 langkah persiapan mixer. Langkah yang pertama disebut sebagai session project management. Dalam step ini, kalian harus merapikan session kalian. Contohnya, memberikan nama pada audio track-nya. Apalagi kalau masih ada track yang masih belum diberi nama ya. Audio 1, audio 2, itu harus dirubah. Lalu, mengatur urutan track sesuai dengan pengelompokan instrumennya. Contohnya, elemen-elemen drum dan perkusi diurutkan, lalu string section atau backing vokal. Setelah track tersebut sudah rapi, kalian bisa membuat subgroup untuk memudahkan proses balancing-nya. Cara membuat subgroup-nya, kalian buat auxiliary track mono atau stereo sesuai dengan output instrumennya. Contohnya, kita menggunakan drum, maka kita buat auxiliary stereo. Setelah itu, atur input pada auxiliary tersebut pada salah satu bass yang tidak terpakai, lalu ganti namanya sesuai dengan group instrumennya. Setelah itu, ubah output pada track instrumennya sesuai dengan bass yang digunakan sebagai input pada aux track. Langkah yang kedua, tentukan visi dari lagunya. Seperti yang sudah kita singgung di video sebelumnya, agar kalian tahu proses apa aja yang harus dilakukan dalam mixing-nya, kalian harus mengetahui visi dari lagu tersebut. Contohnya, emosi seperti apa yang ingin dimunculkan, lalu apa cerita dari lagunya, dan apa mood yang ingin terasa saat lagunya didengar. Dengan mengetahui hal-hal itu, maka akan sangat memudahkan kalian untuk mengambil keputusan-keputusan dalam proses mixing-nya. Terutama, dalam mengeliminasi opsi-opsi processing apa yang tidak diperlukan. Langkah yang ketiga, saat visi lagunya sudah jelas, temukan pemain kunci dalam komposisinya. Suatu mix yang baik pasti memiliki prioritas yang jelas dalam memilih instrumen atau elemen apa yang menonjol dari lagunya. Elemennya tidak harus selalu sama dalam setiap bagian. Bisa aja pada bagian intro dan pada bagian baitnya, yang menjadi pemain kunci berbeda, waktu di intronya piano misalnya. Tapi waktu bait berubah menjadi vokalnya. Selain setiap bagian bisa memiliki pemain kunci yang berbeda, sangat umum juga dalam suatu mix memiliki pemain kunci yang lebih dari satu. Dengan sudah memiliki prioritas yang jelas, kalian menjadi tahu mana yang harus difokuskan lebih awal. Kita akan membahas lebih dalam mengenai topik ini dalam video yang membahas alur kerja dalam mixing. Itu ya guys, 3 langkah penting yang harus kalian persiapkan sebelum kalian betul-betul mulai melakukan proses mixing. Seperti biasa, jika kalian memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan segan-segan untuk pertanyaan. So, musisi, terima kasih. Terima kasih.